Hai video kali ini kita akan membuat thumbnail YouTube menggunakan inscape buat kamu yang belum memiliki inscape bisa menuju ke inscape.org isinya ada tab download Nah kalian install lah sesuai dengan sistem operasi yang kalian miliki disini saya menggunakan Windows jadi saya menggunakan yang Windows ini yang satu wine kosong kalau udah diinstal kalian tinggal bukain skepnya seperti ini Nah setelah dibuka kita akan membuat sebuah rectangle baru ya sebelumnya kita kita setting dulu dokumen operasinya Oke ini saya bordernya saya hilangkan dan backgroundnya saya juga hilangkan Oke kita masukkan sebuah rectangle nah seperti ini ini propertisnya objek fill and stroke nah ini saya buat struknya enggak ada kemudian ukurannya ini saya buat pixel untuk thumbnail YouTube adalah panjangnya 1280 kemudian lebarnya adalah 720 pixel nah seperti ini Oke terbesarkan sedikit nah ini adalah ukuran yang akan kita gunakan nah kemudian kita masukkan objek yang akan kita edit ya ini saya sudah memiliki satu image ini saya copy kemudian saya masukkan ke sini klik kanan paste nah sudah masuk saya tekan ctrl scroll ke bawah di mouse nah supaya kelihatan kemudian ini saya kita turunkan send to back send to back nah seperti ini nah supaya ini lebih terlihat kita turunkan opacity nya nah gedeh yang dikit oke nah ini kita coba kecilkan sambil tekan kontrol oke kurang lebar kurang besar bisa digeser lagi oke saya rasa cukup segini kita akan gabungkan ukuran yang sudah kita buat tadi dengan objek image yang akan kita gunakan klik pada bagian depan yang objek rectangle tadi kemudian tekan shift dan klik bagian image belakangnya nah sudah terselek dua bagian rectangle depan dan bagian image belakang kemudian klik kanan set klik nah sudah terset menjadi seperti ini ya nah kemudian kita akan menambahkan tulisan di bagian sini kita masukkan dulu sebuah rectangle disini untuk background tulisannya supaya kelihatan lebih jelas ini kita naikkan ke 100% nah kemudian ini kita namanya kasih tulisan disini ini review mikro mikro mikrofon vifin misalkan seperti ini oke ini kita tarik ke atas sorry yang bagian tulisannya ini tarik ke rectangle yang tadi kita buat ini bisa digedein ya semuanya ini digedein tinggal tekan control dan scroll ke atas ini bagian tulisan kita ganti fontnya tekan control A supaya keterseleksi semua ini fontnya saya ubah menjadi apa ya kita random aja ya kita coba random tulisan oh ini jelek kita coba random coba ini nah ini kita coba pakai yang yang terlalu tebal mungkin ini cukup ya nah ini kita besarkan bisa dengan kita tekan control di drag seperti ini nah ini kita besarkan objeknya tambah lagi disini nah seperti ini ini supaya kelihatan lebih bagus yang objek di belakangnya kita seleksi kemudian pilih pad objek to pad nah pilih yang tools yang ini yang untuk modifikasi pad nah ini kita eh modifikasi bentuknya supaya eh tidak bener-bener ini ya tidak bener-bener kotak aja gitu nah kemudian kita juga modifikasi untuk tulisannya ini kita putar tekan lagi sekali nah supaya dia bisa diputar nah seperti ini nah terus kita tambahkan panah untuk menunjukkan mikrofonnya kita pilih yang tools yang ini yang draw bezier kita klik ini saya besarkan dulu ya biar lebih jelas klik bagian sini kemudian klik bagian yang dekat dengan micnya tekan kemudian tekan enter nah di bagian properties ini saya mau mengganti warnanya tekan tombol shift dan pilih warna nah warnanya udah merah kemudian ukurannya saya naikkan ya supaya lebih besar ini oke segini rasanya cukup nah ini kita geserin supaya udah melengkung nah oke kemudian kita bikin satu lagi untuk panahnya ini sini dan sini tekan enter lagi pilih pilih warnanya dengan tekan shift pilih warna kemudian ini kita naikkan juga nah sudah berubah warnanya ya oke nah sekarang tinggal kita gabungkan ya tekan shift nah ini jadi dua kemudian kemudian pilih pilih struktur pad oke kemudian pad union nah ini udah digabung kita akan membuat shadow nya di bagian belakang nah shadow kita duplicate dulu tekan kontrol D tekan kontrol D untuk duplicate kemudian kita tambahkan stroke lagi disini nah stroke nya itu kita ubah warnanya yang hijau tekan shift klik warnanya jadi hijau kita tambahkan blur nya supaya lebih ini ya nah kemudian kita tekan send to back nah seperti ini kalau kita kecilkan nah ini sudah udah bagus ya nah kira-kira seperti itu nanti untuk yang lain-lainnya bisa silahkan dipelajari dimodifikasi ini hanya sekilas saja supaya bisa memberikan gambaran bahwa membuat thumbnail dengan inscape itu mudah oke kemudian kita block pada bagian image nya ini kemudian tekan ctrl G untuk mengelakukan grouping kemudian kita export ke image nah export nah ini kita sembunyikan dulu kita export ke coba kita export ke bagian image disini kita kasih testing image misalkan seperti ini save kemudian kita export oke sudah selesai kita bisa lihat hasilnya di picture nah testing image yang ini kita lihat nah inilah hasil thumbnail yang tadi kita kita buat oke kira-kira seperti itu silahkan di coba-coba dimodifikasi dibuat lebih menarik lagi ini hanya gambaran saja supaya bisa membantu kalian terima kasih tetap semangat sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih